Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian, para Youtuber dan juga netizen dimanapun berada di sore hari ini kami bersama istri ini menyempatkan diri ke pasar Wates yang merupakan pasar daerah Kabupaten Kulonbogo dan Wates ini merupakan ibu kota Kabupaten Kulonbogo di sore hari ini satu hari menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini tampak lebih rame dari biasanya ini terlihat dari tempat parkir yang penuh terutama ini sepeda motor di sepanjang pinggir jalan ini banyak sekali sepeda motor yang dari parkir dan juga mobil juga lalu-lalang dan sebagian juga di parkir ini menunjukkan bahwa banyak keluarga yang memang melakukan persiapan untuk lebaran membeli bahan kebutuhan sehari-hari bahan makanan maupun juga pakaian atau mungkin juga beberapa barang yang lain nah ini dari kita melihatnya dari sisi barat kendaraan dari arah utara ini meskipun tidak terlalu padat tetapi cukup sering terlihat ini kendaraan motor kemudian ini jalan yang ke arah proliman watas atau juga ke arah terminal jadi ke arah barat itu nah Bapak dan Ibu sekalian di pinggir jalan ini juga ada beberapa berdua dan kalau di sisi kanan kita melihat toko-toko nah di depan ini ada orang yang jual minuman kemudian juga ada yang jual gorengan dan juga ada beberapa yang menjual mainan anak yang nanti akan berbeda kita akan melihat di sisi barat ini banyak yang membuat kerajinan kupat yang masih kosong jadi kupat ini nanti bisa diisi sendiri di rumah dan tinggal nanti mengisi dengan beras dan kemudian direbus kemudian akan menjadi kupat nah Bapak Ibu sekalian pasar watas ini merupakan pasar yang setiap hari buka dan memang cukup luas dan kalau di pagi hari terutama di hari minggu ada pasar pagi nah ini Bapak Ibu sekalian tadi yang saya maksud orang yang membuat kupat ini kelihatannya ini rumahnya tidak terlalu jauh dan menurut informasi sementara ini baru berjualan di hari ini nah ini nanti kita akan melihat seperti apa yang dijual kemudian telah laku berapa dan sebagainya nah dia membawa sepeda motor dengan kerombong ini mungkin buatnya kupat ini cukup banyak mungkin sampai dengan ratusan Mas Maryuki mungkin tanya-tanya sepintas ini kita lihat ini kan jualannya agak beda ini kelihatannya anu ya memang disiapkan khusus menjelang lebaran ya ini mulai jualan kapan ini tadi pagi jam 5 baru hari ini ya baru hari ini ini aslinya mana aslinya aslinya bentungan matus oh bentungan matus tadi buat berapa ini sudah 300an pak oh 300an berarti sudah laku cukup banyak 200an lebih oh satu anu berapa ini 7.000 sampai 10.000 7.000 sampai 10.000 tergantung besar kecilnya iya tergantung oh iya ya makasih informasinya mudah-mudahan laris mas bapak dan ibu sekalian ini di jalan sisi selatan dari pasar yang menuju ke arah Proliman Wates ini dekat SMK Mak Arif 1 Wates ini jalannya tidak terlalu rame tetapi juga tidak terlalu sepi dan kita nanti akan melihat ke beberapa pertukuhan yang memang tampak sebagian tutup tetapi sebagian juga buka nah kita akan melihat ditutup pakaian yang di sisi barat kita akan menanyakan beberapa jenis pakaian termasuk ada kaos dan juga pakaian yang lain demikian bapak dan ibu sekalian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sekali lagi ini satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Kabupaten Klonprogo khususnya di Kota Wates terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya